Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibi mengunjungi keluarga salah satu awak kapal selam Nanggala 402 di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohwato, Sabtu 8 Mei 2021. Rumah itu milik Kapten Laut Igede Kartika, perwira menengah TNI Angkatan Laut yang menjadi korban Nanggala 402. Kunjungan Rusli bersama Kapolda Gorontalo Irjenpol Ahmad Wiagus dan Rem 133 Naniwarta Bone Brikjen TNI Bagus Antonov Hardito dan Lana Letko Laut Peho Masugama itu diterima oleh adik almarhum Ima de Yunyati. Suasana duka masih menyelimuti keluarga yang ditinggal lulusan terbaik dua Akademi Akatan Laut tahun 2010 itu. Mereka masih tidak menyangka, kakak tertua yang menjadi tulang punggung keluarga itu sudah pergi selama-lamanya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie atas nama peribadi, pemerintah, dan masyarakat menyampaikan duka cita yang mendalam. Rusli bangga, ada putra Gorontalo yang berprestasi dan mengabdi hingga akhir hayatnya. Kapten Laut Igede Kartika merupakan putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan Nengah Renes dan Niwayan Sudami, asal Bali, yang bertransmigrasi tahun 1988. Gede Kartika lahir dan menyelesaikan studi di SMA di Gorontalo sebelum masuk akmil tahun 2006. Kapten Laut Igede Kartika menjabat Kepala Departemen Operasi Pelayaran Kapal Selam KRI Nanggala 402. Setelah dinyatakan gugur, pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi mayor laut Anumerta. Jangan lupa fazla yang menanggir,